Setelah 12 tahun beralih fungsi menjadi bandara komersial untuk penerbangan sipil, fungsi Bandara Internasional Juanda dikembalikan menjadi bandara militer. Pengembalian fungsi pangkalan udara Juanda untuk kepentingan pendidikan dan latihan penerbang TNI Angkatan Laut. Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, yang sejak 2005 berfungsi sebagai bandara komersial untuk penerbangan sipil, resmi dikembalikan menjadi bandara militer TNI Angkatan Laut. Kini pusat pendidikan dan latihan penerbang TNI Angkatan Laut dikembalikan ke Bandara Juanda Sidoarjo setelah berada di Semarang, Jawa Tengah. Untuk pengaturan jam terbang pesawat militer TNI Angkatan Laut di Bandara Juanda, pihak LANU TNI Angkatan Laut, LANU Dal Juanda, mendapat jatah jam terbang 5 slot penerbangan per jam. Adapun penerbangan sipil komersial, mendapat jatah jam terbang 28 hingga 33 slot per jam. Pihak Angkasa Pura I Surabaya selaku pengelola Bandara Juanda menjamin tidak ada dampak atau pengaruh delay bagi penerbangan sipil komersial. Data PT Angkasa Pura I Surabaya menunjukkan, saat ini ada 28 hingga 33 slot penerbangan sipil per jam melalui Bandara Juanda yang juga bisa bertambah menjadi 35 slot per jam. Kita atur, saat ini kita masih mengalokasikan 5 slot time per jam untuk penerbangan angkatan laut, khususnya untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan. Yang jelas, kalau kita mengacu kepada sejarah bahwa pangkalan udara TNI AL yang dibangun tahun 1964 tersemingkan ini, merupakan pangkalan induk bagi penerbangan angkatan laut, sehingga kita kembalikanlah marwahnya, jangan sampai karena desakan-desakan kepentingan penerbangan sipil dan perekonomian, kita harus mencari tepat latihan. Kita ini antara 28 hingga 33, jadi di situ memang tidak merata, jadi setiap jam tidak 33 terus tidak. Ada, kalau istilahnya itu prime time, ada waktu-waktu tertentu yang memang ada misalnya jam 7 sampai jam 10, siang, padat, habis itu longgar lagi. Untuk penggunaan Bandara Juanda sebagai Bandara Militer TNI Angkatan Laut, secara teknis pihak Angka Sepura menjamin akan berlangsung dinamis, karena pihak TNI Angkatan Laut bisa menggunakan waktu terbang pesawat militer di sela-sela waktu terbang pesawat sipil komersial. Terima kasih sudah menonton!